Selamat berjumpa kembali dengan Genius X Top Tutorial Metodologi Kritis. Ya saya kali ini akan mengingatkan kepada para kolega yang tengah menulis proposal. Beberapa kali saya sebut bahwa ingin menulis proposal itu harus punya referens atau data awal yang kita gunakan untuk menyusun problematika. Maka Anda harus mengumpulkan buku-buku referensi. Yang pertama adalah buku babon, buku pegangan atau handbook. Ya satu buku yang komprehensif berbicara tentang subjek matter yang saudara tulis. Jadi sekarang ini usaha Anda tidak hanya berkutak-kutak soal subjek predikat dan objek. Tetapi Anda mulai sekarang pikiran-pikiran yang sudah tertuang kecil itu harus diberdalam melalui referensi handbook ataupun juga jurnal. Jurnal itu yang terkini biasanya juga memuat persoalan-persoalan yang aktudin. Dan hal itu akan memudahkan saudara untuk menggali lebih dalam. Jadi Anda harus memulai persoalan ini dari sesuatu yang sekarang tengah ngetrend atau ya tengah diperbincangkan, tengah diperdebatkan, yang sedang viral. Tetapi juga ada persoalan-persoalan yang tidak viral tetapi itu menjadi perhatian masyarakat, menjadi penting dan perlu diungkapkan bahkan sesuatu yang mungkin tersembunyi. Ya ini tergantung pada interes saudara berdasarkan pengalaman saudara, berdasarkan keinginan saudara untuk mengembangkan sesuatu sesuai dengan bidang yang Anda terpunyi. Kemudian bagaimana caranya menuangkan di dalam latar belakang? Maka saya anjurkan ada tiga hal yang perlu Anda tulis di dalam latar belakang. Jadi pertama Anda usah seditokancil macam-macam bahwa kebudayaan Anda tidak mengek ya. Tetapi fokusnya pada persoalan apa ya? Nah yang pertama harus ada diskos empirik. Maksudnya diskos empirik itu ya sesuatu yang sekarang tengah diperbincangkan. Nah datanya kalau diskos empirik itu berarti kan mungkin belum banyak orang menulis ya. Maka Anda mencari data-data yang ada dalam persoalan itu biasanya termuat di dalam surat kabar, media masa, televisi, kemudian juga berbagai data yang ada di dalam jurnal atau juga yang tersebar di media elektronik. Tetapi harus hati-hati tentang sumbernya ya. Sumber yang dapat dipercaya harus ada pengujian-pengujian terhadap data-data yang sekarang ini juga tidak dapat dipercaya banyak ya. Atau hoax atau ya head speech dan lain-lain itu mohon dapat dikesampaikan. Terkecuali mbak Anda berbicara tentang hoax dan head speech ya itu berbeda lagi. Jadi yang pertama adalah dalam masyarakat terkini kami mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat seperti termuat dalam seperti diungkapkan dalam televisi, acara, dan sebagainya. Itu yang pertama. Tetapi Anda juga boleh discuss teoretik atau akademik ya. Maka dimulai dari buku-buku yang memuat tentang persoalan yang Anda mau bahas itu. Yaitu di dalam buku Mr. X yang berjudul XAZ dijelaskan sedemikian rupa. Dan juga bukunya Mr. XAZ yang berbicara tentang KLM maka juga berbicara mengenai hal tersebut. Serta juga kami temukan buku dari Mr. XAZ misalnya yang berbicara tentang ABC. Dan kemudian Anda menyatakan bahwa saya tidak menulis tentang yang ditulis oleh ketiga buku tersebut. Tetapi saya menulis tentang persoalan yang mungkin belum pernah dikilih itu orang. Dan ini fokus yang akan saya sajikan. Jadi harus berbicara seperti itu. Kemudian kalau diskus metodologi ya sudah berat untuk Anda mengupas tentang berbagai metode atau cara-cara yang digunakan untuk mengungkapkan. Ada yang bersifat deskriptif, ada yang bersifat historis perspektifnya, ada yang sosiologis, ada yang antropologis. Kemudian perspektif ekonomi, terserah di dalam diskus metodologi itu bahwa Anda mempunyai approach pendekatan-pendekatan di dalam persoalan. Karena di dalam satu persoalan itu bisa dilihat dari berbagai perspektif, dari berbagai sudutnya, dari berbagai fitur pendekatan. Tapi yang jelas bahwa kita berbicara tentang culture studies, maka semuanya bermuara pada culture studies itu yang pada prinsipnya adalah studi kritis. Tidak hanya sekedar menceritakan sesuatu, merekonstruksi atau ya menelaborasi sebuah peristiwa-peristiwa yang terjejer. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana persoalan yang kita bahas itu memang terjadi pergulatan, terjadi hubungan relasional yang menurut Anda, hal itu perlu Anda sajikan secara lebih rasional, lebih objektif, dan lebih berguna. Bagaimana bagi merawat keindonesiaan yang dimaksud? Jadi sekarang ini Anda jangan terlalu disibukkan dengan subjek predikat dan objek, tetapi Anda harus mulai sibuk dengan mencari buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan tulisan Anda. Dengan cara seperti itu, Anda akan mempunyai sumber. Yang dapat Anda gali, yang Anda memimpin Anda di dalam kesehatan kasi ini. Ya itu saja pesan saya pagi ini. Semoga Anda semua dapat mengerti. Dan di dalam kuliah-kuliah yang akan datang, kita akan mendengarkan, kami akan mendengarkan Anda menceritakan tentang hasil dari eksplorasi buku-buku babonnya, reference, buku-buku handbook, dan kemudian juga jurnal-jurnal, ataupun Anda menangkap data-data yang dapat Anda sajikan secara lebih efektif dan kemudian lebih komprehensif. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Kita sampai jumpa lagi pada video-video. Bye, ciao, daaah. Terima kasih atas perhatian Anda.